Halo guys, selamat datang kembali di channel Blu Rimuru Jadi hari ini kita bakalan membahas Hero Wibu Kok Wibu sih? Waifu ya guys Temen gue ketawa jahat ya Tipo-tipo tadi, Hero Waifu ya Hero yang cantik, asalnya dia sih warnanya biru ya Dan sekarang dia itu jadi cantik banget ya Dan Hero ini, Hero OP ya guys ya Waktu di rank itu, kalau ketemu Hero Atau User Karina, kalian harus hati-hati Ya walaupun tergantung sama pilotnya sih Dan khusus untuk hari ini kita bakalan bahas Mengenai Karina ya kan Kesalahan-kesalahan si Karina ya Tetap 5 ya kan yang mau dibahas Kemudian kita bahas skill-skillnya terlebih dahulu Untuk skill bertamanya, kok skill lagi sih? Untuk pasif si Karina ya kan Yaitu Shadow Combo setelah menyerang target Yang sama sebanyak 2 kali ya kan Serangan ketiga Karina akan memberikan damage tambahan kepada lawan Yang setara 11% dari HP mereka Yang hilang ditambah dengan 45% 45, sorry guys Ditambah 5 ya kan Dikali level Hero Jadi semakin Karina itu Nambah level semakin sakit juga Atau damage, true damage-nya itu nambah Oke, jadi disini true damage ya guys ya True damage itu yang Dia itu warnanya putih Nanti kita bakalan review Jika yang target adalah Oh, jika yang target adalah hero lawan Cooldown skill non ultimate Karina Akan dikurangi sebanyak 1,5 detik Jadi setiap dia nge-kill juga ya guys Pasifnya itu bakalan ngereset ya Kayak gitu cooldownnya ke pasifnya Oke, ini kita ke pasifnya Apakah basic attack itu bisa men-trigger pasifnya Kita coba ya guys ya 1, itu ada mark ya guys ya Ada mark di bawah ini Nah, itu ya Itu basic attack-nya bisa men-trigger Kita coba 1, 2, 3 Nah, disitu ada Tadi ya guys ya Kalau kalian lihat itu ada kayak Apa? Damage yang warnanya putih Nah, itu adalah true damage yang diberikan oleh Karina Kita coba sekali lagi kalian lihat 1, 2, 3 1, 2, 3 Apakah skillnya bisa men-trigger pasifnya? 1, 2, 3 Wih, bisa guys Langsung kayak gitu ya Bagaimana skill 2? Sama guys Bisa men-trigger si pasif Karina itu Bagaimana kalau ultimate-nya? Sama juga Oke Oke, untuk skill keduanya ya Itu dance of blades Itu panjang kali lebar guys Kalian bisa baca Oke, jangan males-males baca ya Kita review skill yang ke 1 Yang ke 1 Ya kan Yaitu Dance of blades Jadi si Karina ini ya Dia ngedash ke depan Atau Bukan ngedash sih Lebih tepatnya kayak Dia lari ya ke depan Dan Ketika kita memakai skill 1-nya Si Karina itu Immune Basic Attack Ya guys ya Nah, kalian bisa baca tuh Yang disitu Dance of blades Oke Immune banget sama Basic Attack Kita coba nih Ada Hayabusa sih Disini Basic Attack ya Basic Attack Kita coba Kita coba Kan dipukul sih guys Nah Immune guys Nah Immune ya guys Ya dia Ada Immune Tulisannya ada Immune Kayak gitu Untuk yang Skill 2-nya Adalah Dance of blades Oke Untuk skill yang Yang keduanya Si Karina itu Muter-muter Ya Gak jelas Ini sih ya Untuk skill 2-nya Si Karina itu Dia melakukan Putaran Maut ya guys ya Atau Spin Ngespin dia Kayak Bayblade Kita coba Nah Kayak gitu guys Dan sebenarnya Dia itu bukan Muter sih Kayak dia itu Nyerang ya Kalau kalian Lihat nih Shred-shred Kayak gitu Dia itu Mengeluarkan Pedangnya ya Dari tangan Shred-shred Kayak gitu Dia bakalan Muter kayaknya Kalau disini Dia kayak Meluarin pedang Terus kemudian Motong yang ada Di depan dia Bagus banget Untuk skill ultimate-nya Yaitu Shadow Assault Ya Ini Skill ultimate Yang meloncat Musuh langsung Meninggoy Dan ini Karina ini Sempat di revamp Ya guys Oke Kita langsung Review skill-nya Guys Di custom Untuk ultimate-nya Ya kan Dia itu Bisa langsung Lompat ke arah Hero yang dituju Ya Seperti example Kita Hayabuza nih Kita bisa lock Hayabuza-nya Ya kan Kemudian kita bisa Langsung lompat Walau Hayabuza-nya penakut Coba-coba Nah kayak gitu guys Dan ini Masih bisa nih Masih kita Masih bisa nge-blink ke depan Jadi gitu guys Jadi skill ultimate-nya ini Bisa digunakan Untuk lari Sebenarnya Untuk menggocek Kan dikejar guys Terus kita langsung pencet Kita bisa langsung ke situ Sekali lagi ya Kita kombo-kan sama skill Satunya Kita bisa langsung Nge-dash ke situ Seperti itu ya guys Untuk kombonya ya Oke kita tanpa Cooldown deh ya Kita tanpa Cooldown Apakah Kalau kita membunuh Si musuh ini Kita bisa meriksa Cooldown-nya Kita coba aja Kita coba Kita coba Ini Hayabuza-nya penakut banget Cik Ya Lihat guys Ultimate-nya Sama sekali Nggak ada cooldown Kemudian Skill 1 Skill 2-nya Cooldown-nya Jadi 1 detik Ya Sekitar 1-2 detik Kayak gitu guys Oke kita langsung saja guys Menuju ke Gameplay Hero Si Karina Ini Let's check it out Oke guys Kita sudah masuk Ke Replay in game-nya Untuk Kali ini Kita bakalan bahas Karina ya guys Ya Of course lah ya Seperti yang Tak bilang Tadi Di konten awal Ya kan Oke Jadi kita bakalan Bahas 5 kesalahan User Karina Yang biasanya Disalah gunakan Gimana sih kalimatnya Ya Pokoknya 5 kesalahan User Karina lah ya Oke untuk yang pertama Yaitu pemilihan Emblem guys Ya Jadi kita tau ya Si Karina ini kan Tipenya dia magic Untuk kesalahan Emblemnya Untuk pemilihan Emblemnya kok Kesalahan emblemnya sih Untuk pemilihan Emblemnya Kalian bisa Pake emblem Discount ya guys Oke Karina ini Dia tipenya Adalah burst Ketika kalian Farming Kalian bisa Cepet banget ya Ya kan Cepet banget Jadi kalian disini Bisa Dapet goldnya Itu cepet lah ya Dari hasil farmingan ya Gak kayak hero-hero Yang lain Yang farmingnya Dia cenderung Lambat Kayak gitu Si Karina ini Cepet banget Karena didukung Sama pasifnya Kayak gitu Jadi kita manfaatkan Dan emblemnya Yang bener Yaitu emblem Discount Ya Emblem Mage Dan emblem Discount Yang 90% Itu Ya kan Jadi ketika kita Memakai itu Kita cepet banget Untuk build itemnya Kayak gitu guys Ketika item sudah jadi Kita bisa langsung Nerjang musuh Cepet banget Ya kan Dan kita bisa ngeburst musuh Sampai meninggoy Ya kan Gak peduli musuh itu Tebelnya mau seperti apa Karena Karina Bakalan menang di early Jadi emblemnya itu Jangan salah ya Dan juga Jangan salah juga Sama item Pilihan si Karina Kayak gitu Untuk item Karina Ya kan Untuk yang pertama kali Ya kan Ketika kita menggunakan emblem discount Yang gak Discount pun Untuk yang pertama kali Buat Karina adalah Kayak gambar dead skate itu guys Yang reaper itu loh Apa sih namanya Aku lupa ya Yang reaper dia Bentuknya kayak gitu Kayak dead skate Sabit bentuknya dia Apa ya Pokoknya reaper-reaper gitu guys Ketika kita membuat itu Damagenya Karina Ya kan Itu bakalan lebih sakit Dan juga didukung Sama pasifnya Pasif si item Maupun pasif si Karina Kayak gitu guys Jadi pemilihan item itu Penting banget Atau Atau pemilihan item early Gitu ya guys Itu sangat krusial Bagi si Karina Dan kesalahan yang kedua Kita tau si Karina itu Dia boros banget Mananya Jadi Dia itu butuh Itu ya guys Buff biru Apalagi disini Posisi kita sebagai core Nah gitu Kalau kita sebagai offliner Kita bisa menggunakan Sepatu itu ya Sepatu mana Ya kan Tapi Kalau kita menjadi core Yang diperuntukkan Atau yang diprioritaskan Si core ini kan Damage ya guys ya Ataupun cooldown Jadi kita pakainya Sepatu penetration aja Kayak gitu Supaya kita bisa Ngeburst musuh Sekali lagi Kita bisa ngeburst musuh Pakai item yang kita Pilih Dan tentunya Pemilihan item ini Berhubungan sama Yang mana tadi ya Sama yang buff itu ya Kayak gitu Mananya Karina itu Tanpa buff biru Itu boros banget guys Bagaikan pengeluaran kita Di awal bulan Kayak gitu ya guys Boros Mau beli-beli Mau beli-beli aja terus Kayak kita punya Uang kayak gitu ya Jangan boros guys Oke Oke Dan Oke untuk kesalahan Yang ketiga Yaitu Combo skill Disini kita tau ya Karina setelah revamp Skill ultimate nya ini Ya kan Itu Kita bisa ngedash lagi Sama seperti yang tak review Ya guys ya Dia bisa ngedash lagi ke depan Dan dia itu bisa Kereset ya Cooldown nya Jadi combo skill nya itu Harus kita tetap jaga ya Skill 1 ultimate Atau ultimate skill 1 Skill 2 Kayak gitu guys Kalau gak kayak gitu ya Skill kita Cooldown percuma Musuh belum mati Kita udah ngedive Kedalam war Terus ya gitu guys Kita mati sia-sia ya Jadi pertimbangkan lah Buat combo skill nya Si Karina ini Pertimbangkan buat kabur Atau pertimbangkan buat War Kayak gitu Dan skill 1 nya pun Bisa digunakan buat kabur ya guys Ya gitu Karena si skill 1 nya itu Punya efek Dia immune terhadap Basic attack Ya gitu Kalau dulu tuh Immune terhadap Physical damage ya Kalau dulu Tapi kalau sekarang Itu cuma basic attack Jadi hati-hati lah ya Walaupun ultimate nya Di revamp jadi bagus Tapi skill 1 nya Cooldown nya itu Jadi lebih lama Dan Cuman immune Sama basic attack Dan untuk yang keempat Pertimbangan Damage si Karina Ya kan Kalian pertimbangkan ya Damage si Karina ini Dari early Sampai late game Otomatis Kalau kita mempertimbangkan Damage Karina Kita bergantung sama Pemilihan item juga ya guys ya Dan itu kesalahan yang keempat Ya Kayak gitu Kesalahan ketiga tadi Combo Kesalahan yang keempat Ya itu tadi Pertimbangan damage Karina Dari early Sampai Menuju late game Apalagi Kalau musuhnya itu Tebel-tebel banget guys Jadi kalian harus Mempertimbangkan damage nya Bisa gak ini ya Si musuh langsung mati Ketika aku Masuk ke war Kalau gak bisa Kalian tarik ulur aja Warnya dulu Supaya temen kalian itu Ngehabisin Skillnya musuh Terus kita tinggal nge-dive Kita tinggal nge-burst Kita tinggal nge-kill aja Kayak gitu Kita core ya guys Disini Jadi posisi Posisi kita itu Penting banget Kayak gitu Dan untuk kesalahan yang kelima Untuk user Karina Dia itu gak main ciduk Atau main genking Kita tau hero Karina Itu durability nya Kecil banget Jadi kita bisa Memanfaatkan teknik Penci dukan kita Menggunakan ultimate nya Atau kita bisa Memanfaatkan teman kita Buat nge-gangking Musuh-musuh Kita Jadi ketika kita War Kita gak rugi-rugi Amat Kayak gitu guys Dan kita bisa Memanfaatkan Kombonya Berhubungan sama tadi Kesalahan yang ketiga Jadi Main ciduk Atau genking Itu sangat diperlukan Bukan hanya untuk user Karina Tapi hero assassin Untuk hero assassin Yang lain Kayak gitu guys Tapi si Karina Juga sih Harus Mempertimbangkan itu Karena apa Kita Memanfaatkan Itu guys Pasifnya si Karina Ketika kita nge-kill Pull down nya Kita berkurang Kayak gitu Kalau kita main genking Kan otomatis Skill kita On terus Kayak gitu Ada terus aja Kayak gitu guys Jadi kita bisa War 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 Terus Untuk ke Light game nya Jadi main genking Ya Kayak gitu guys ya Dan kita bisa Simpulkan sih guys Untuk hero Karina ini Dia itu hero Yang sangat OP Banget Ya kan Dia itu Immune sama Basic attack Ya kan Tetapi ya Mempunyai Kekurangan-kekurangan Tersendiri Yang memang harus Tim kita itu Menutupinya Kayak gitu Jadi Ketika kita sudah Menggunakan Pasifnya si Karina Skillnya si Karina Kita udah tau Gimana cara Menggunakannya Dengan baik dan benar Bagaimana Mekaniknya si Karina ini Ya kan Tarik ulur war Menggunakan Karina Kita bisa Langsung memenangkan Game nya dengan Mudah Gitu guys Ya Jadi Sekian dulu guys Untuk video Atau review Hero Atau pembahasan Hero si Karina Ini Ya kan Stay tune In our channel Blue Rimuru Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe nya Ya kan Ketika kalian Mempunyai saran Atau masukan Atau kritik Dan segala macem Ya kan Kalian bisa tulis Langsung ke tolong Komentar Kayak gitu ya guys See you next time guys Stay tune on Blue Rimuru Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax